DPRD Kabupaten Tabalong memfasilitasi rapat dengan pendapat antara PT Adaro Indonesia bersama Gerakan Peduli Tabalong di ruang pimpinan lantai 1 Gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong pada Selasa 18 April 2023. RPD ini membahas mengenai perubahan PKP2B PT Adaro Indonesia menjadi IUPK. Dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Tabalong Jurni, rapat dengar pendapat ini diikuti beberapa orang anggota DPRD Tabalong, perwakilan PT Adaro Indonesia, jajaran SKPD terkait lingkup Pemkap Tabalong, dan anggota Gerakan Peduli Tabalong dalam hal ini dihadiri oleh perwakilan LSM. Perwakilan LSM Kabupaten Tabalong Erwansyah yang sekaligus tergabung dalam Gerakan Peduli Tabalong menyampaikan Maksud dari RDP ini, ialah ingin mendengar kejelasan dari PT Adaro Indonesia mengenai status kawasan lahan yang saat ini menjadi ex-perjanjian karya pengusaha pertambangan batu bara PKP2B PT Adaro Indonesia. Pasalnya kini status izin berubah menjadi izin usaha pertambangan khusus. Yang mana dari perubahan itu, luasan lahan pertambangan PT Adaro Indonesia mengalami pengurangan dari 31.000 hektare lebih menjadi 23.000 hektare lebih lahan. Sehingga ada sekitar 7.000 lebih luasan lahan yang diciotkan. Yang mana 1.700 hektare lahan berada di Kabupaten Tabalong dan selebihnya berada di Kabupaten Balangan. Dan berdasarkan penyampaian dari perwakilan PT Adaro Indonesia bahwa 1.700 hektare lahan yang diciotkan di Tabalong tersebut secara keseluruhan masuk dalam wilayah penunjang PT Adaro Indonesia dikarenakan ada workshop dan jalur angkut batu bara. Melihat hal tersebut, Erwansyah menginginkan agar lahan di luar ex-PKP2B dan di luar IUPK PT Adaro Indonesia Bisa dikembalikan ke pemerintah agar lahan nantinya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Nah itulah yang menurut saya, memang kita sudah tahu, kita kayak terlalu banyak tetapi bagaimanapun itu akan menjadikan sebuah nanti mungkin bisa menjadikan masukan daerah yang lebih baik. Tujuan kita tidak lain adalah bagaimana caranya agar itu bisa dimanfaatkan dan itu bisa meningkatkan pendapatan daerah. Karena sekarang ini kan programnya adalah pengembalian ekonomi sehabis COVID. Nah hal-hal macam itu kan perlu kita gali. Agar ini bisa mendapatkan pendapat dan bisa dibempatkan untuk masyarakat Tabalong sekitarnya. Itu yang penting menurut saya. Sementara itu, Wakil Ketua 1 DBRD Kabupaten Tabalong Jurni berharap pertemuan selanjutnya jajaran PT Adaro Indonesia dapat menghadirkan pembuat kebijakan perusahaan. Pasalnya ada sejumlah pertanyaan yang pihaknya ajukan namun tidak dapat ditanggapi oleh perwakilan yang hadir. Tapi sayangnya yang datang bukan orang yang berkupati menjawab di bidang itu tadi. Ini sangat disayangkan. Jadi yang akan datang kalau kami minta, kalau memang kita mau minta turun-urang yang bisa menjelaskan, kalau ternyata waktu belum ada, kami minta pihak Adaro jujur saja. Jangan tertekanlah. Maksudnya begitu diundang, kalau memang belum bisa menghadirkan, minta waktu. Lalu kami minta waktu, orang sana yang menentukan. Baru kita bisa menjadwalkan. Kita harus bisa supaya mereka harus dihargai. Dan kita memang puas, Pak. Kalau memang ketingginya langsung, orang yang bisa menjawab. Baik legislatif maupun anggota gerakan peduli Tabalong berharap agar RDP ini dapat kembali terselenggara dan diharapkan PT Adaro dapat menghadirkan manajemen yang berkewenangan untuk menjawab sehingga rapat nantinya dapat menghasilkan suatu keputusan. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan. Like, comment, dan share videonya.